Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Disamping itu, guna mempercepat proses penyembuhan pasien COVID-19, pemerintah Provinsi Kalso berupaya menjadikan lokasi karantina khusus menjadi tempat yang nyaman dan rileks. Salah satu rujukan karantina khusus COVID-19 milik pemerintah Provinsi Kalso, yakni Gedung Balai Pelatihan Kesehatan di Banjar Baru. Di tempat ini, pasien dengan gejala ringan atau tidak memerlukan tindakan medis serius menjalani isolasi secara khusus. Dengan fasilitas 68 kamar yang masing-masing diisi 2 pasien, sampai saat ini menampung 75 pasien positif COVID-19 dan 8 ODP yang menjalani karantina. Proses karantina pun dilakukan secara bertahap setelah hasil laboratorium PCR-nya diketahui negatif. Pasien dipindahkan ke ruang khusus dari karantina sebelumnya. Sementara untuk fasilitas, Pemprov Kalso tampaknya tidak main-main dengan menggunakan gedung yang biasa dipakai untuk diklat para pegawai. Kabar pasien dilengkapi dengan pendingin udara dan juga fasilitas kamar mandi di dalamnya. Tim kesehatan juga memberikan aktivitas ringan setiap hari seperti berjemur dan senam pagi, serta layanan psikologi. Sekali lagi, untuk pelayanan pegawai, di dalamnya ada 2 tempat tidur, kemudian ada AC, kamar mandi di dalam, bahkan kalau di sini ada TV di dalam, ada Wi-Fi. Kemudian kegiatannya, di sini kalau pagi ada senam pagi, kemudian ada berjemur, berjemur siang kentul, dan mereka rilek. Nah ini tentunya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Gunung, kita ingin membuat nanti juga suara-suara menjadi lebih rilek lagi ya. Selain Bapelkes Banjarbaru, gedung lainnya milik pemerintah Provinsi Kalsel yang dijadikan karantina khusus, yakni gedung Diklat Kampus 2, BPSDMD Kalimantan Selatan di Ambulung. Sedangkan yang baru dioperasikan, gedung 1 BPSDMD di Jalan Panglima Batur, Banjarbaru. Ahmad Ramadhani, Banjar TV